baik kawan semua selamat datang di channel Mas Andung hari ini saya akan berbagi mini tutorial cara ganti oli genset bensin dengan daya 2000W jadi bentuknya gensetnya seperti ini ini adalah genset merek Teciro Ryu ya genset Cina sebenarnya hanya saja mesinnya itu dia cloning dari atau tiruan dari mesin Honda bensin itu ya GX160 Nah itu yang saya baca dari internet seperti itu penampakannya seperti ini nah kemudian ada pun oli yang rencananya saya pakai itu adalah ini oli Honda AHM oil MPX1 dengan SAI 1030 SL jasso MA nah ada pun kapasitas oli yang diperlukan untuk genset ini sebesar 600 ml oke langsung saja kita mulai ya kawan-kawan ya yang pertama tentunya kita ini ya kita kendorkan dulu baut tempat memasukkan uli yang ada disini ini cukup kita kendorkan di sebelah sini ya nah kita kendorkan gitu kemudian kita siapkan tempat penampungan oli bekas selanjutnya kita buka baut pembuangan uli nah ada pun tempat pembuangan uli bautnya itu ada disini nah sebelah sini ya ini untuk membukanya kita eh bisa menggunakan kunci T kunci sok ya ini nomor 10 seperti ini atau juga bisa pakai model shop yang seperti ini yang penting kunci nomor 10 gitu ya kita buka kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam supaya cepat tiris genset bisa kita miringkan ya seperti ini jika uli sudah tiris kita tutup kembali tempat pembuangan uli sebelah sini kita kencangkan secukupnya nah secukup oke kemudian kita siapkan uli yang baru kebutuhannya untuk genset ini 600 ml jadi supaya mudah biasanya saya tuangkan di bekas botol air mineral gitu ya karena ini sudah pas 600 ml kemudian kita masukkan uli yang baru dengan bantuan corong dan selang ya supaya mudah oke tempat kita buka tempat memasukkan uli nah seperti ini selang kita masukkan kemudian uli yang baru kita masukkan lewat corong yang tersambung ke selang ini prosesnya agak lama karena selangnya kecil ya jadi kalau pengen agak cepat bisa pakai selang yang lebih besar kemudian corongnya juga agak lebih besar gitu ya oke kita masukkan semua ya full 600 ml oke kawan semua bisa kita lihat dengan kita masukkan oli 600 ml itu sudah sampai tumpah ya ada olinya untuk tempat pemasukkan oli jadi indikatornya bisa juga seperti itu jika tidak ada alat ukur untuk 600 ml jadi bisa kita masukkan saja oli sampai tumpah jadi bisa kita masukkan saja oli sampai tumpah sesuai dengan ini apa namanya petunjuk yang ada di gambar ini seperti itu jadi bisa diisikan sampai full sampai oli tumpah gitu ya oke jika sudah selesai tempat memasukkan oli bisa kita tutup kencangkan secukupnya dengan tangan saja dan selesai demikian tutorial hari ini jangan lupa subscribe like share dan komen jika kawan semua menyukai video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati